Halo brothers and sisters, saya percaya kita semua udah rindu untuk bertemu bersama-sama, berkumpul di dalam celebration. Tapi situasi saat ini tidak memungkinkan kita untuk dapat bertemu secara langsung di dalam celebration. Namun dibalik semua itu, kita semua harus bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita dengan kecanggihan teknologi saat ini untuk kita dapat bertemu secara online. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pada saat ini untuk memulai kita berdoa, mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama keluarga, Tuhan masih beri kita kesehatan. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, saya akan membuka terlebih dahulu dengan berdoa di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat setiap berkatmu dan anugerahmu, buat pemeliharaanmu atas keluarga kami. Kami percaya bahwa di tengah situasi yang tidak menentu ini, engkau tetap senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur walaupun saat ini kami diberi keterbatasan untuk tidak dapat bertemu secara langsung, namun dengan kecanggihan teknologi yang begitu maju, engkau menyediakan bagi kami untuk kami boleh tetap berhubungan walaupun secara online. Kami tahu dan percaya bahwa pertemuan secara online tidak dapat menggantikan pertemuan persaudaraan kami secara nyata, namun minimal kami dapat merasakan, kami dapat berhubungan, terkoneksi satu sama lain dan tidak terputus sama sekali. Kami bersyukur buat segalanya dan kami mau berdoa saat ini biar wabah ini boleh berlalu, dan kami juga berdoa saat ini biar setiap firmanmu yang keluar, setiap pembicaraan pada hari ini dapat mengalir, dan juga roh kudus engkau menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibirku untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Terima kasih buat segalanya, kami serahkan sunya ke dalam tanganmu biar engkau saja roh kudus yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di dalam nama Bapak dan Putra dan Kudus, amin. Saat ini, kita masuk ke dalam bulan April. Dan di bulan April, tim kami, tim maturity, mengambil satu tema yang berjudul Doubt the Doubt, atau meragukan keraguan-keraguan. Tema yang menarik, misterius, aneh mungkin, ya. Dan kita juga mungkin agak bertanya-tanya, apa sih Doubt the Doubt? Justru itu, dengan tema yang menarik ini, akan membuat kita untuk lebih mengikuti, dan tertarik untuk lebih mengetahui apa yang akan kita bahas di bulan ini. Dan hari ini, kali ini, pembicaraan kita yang pertama, kita akan mengangkat satu judul, yaitu Know Who You Are. Kenali siapa dirimu sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan saat ini, yang sudah menerima Yesus, bahkan mungkin aktif di dalam gereja, dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi tidak mengenal identitas diri dia yang sesungguhnya. Jadi ketika mereka masuk, ketika mereka mulai terima Yesus, mereka masuk dan terlibat, mereka kebingungan, karena kok hidupnya sama-sama aja? Kok nggak ada yang berubah? Bahkan mereka pikir, apa visi Tuhan yang besar? Apa potensi yang Tuhan mau berikan? Kok nggak ada bedanya hidupnya? Dan sampai pada akhirnya, ada banyak anak-anak Tuhan yang ngerasa frustasi. Hidup sama Tuhan gini-gini aja. Sama aja nggak ada bedanya. Sama dengan orang-orang yang lain. Pertanyaannya, is it true? Apakah benar? Seperti itu. Apakah hidup dengan Tuhan? Apakah ketika kita terima Kristus dan sungguh-sungguh, hidup kita sama aja. Nggak beda dengan visi-visi orang-orang yang lain, orang-orang dunia bahkan. Nah, pertama, kita harus tahu dulu, apa sih yang sebetulnya Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita mau baca dari Yeremia 29, ayat 11. Saya ambil dari terjemahan New Living Translation. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang menjadi favorit saya dan pegangan saya. Karena ini adalah janji Tuhan yang luar biasa, dimana lewat ayat ini, saya senantiasa selalu dikuatkan. Bahwa Tuhan punya sesuatu yang besar luar biasa buat kita. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh dari ayat tersebut, ada dua hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang pertama adalah a future and a hope. Sebuah masa depan dan sebuah harapan. Allah ingin memberikan kepada kita masa depan dan harapan. Hidup yang berkelimpahan dan bukan hanya hidup yang berkecukupan. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Allah punya visi yang besar bagi kita. Karena kita tahu ada potensi yang besar di dalam diri kita. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia yang ciptain kita. Ya tentu dia tahu untuk apa kita diciptakan. Namun seringkali ketika kita gak mengenali nilai diri kita, kita gak tahu siapa identitas diri kita yang sebenarnya, visi Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang besar, itu bisa menjadi kutukan bagi kita. Karena mungkin kita merasa terbeban, kita merasa kayaknya gak layak, kita merasa gak mampu. Itu semua sebenarnya hanya karena we don't know who we are in Christ. Oleh sebab itu kita penting sekali untuk mengetahui siapa identitas diri kita di hadapan Tuhan yang sesungguhnya, untuk kita bisa mencapai destiny, mencapai tujuan, visi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, dan kita bisa mencapai potensi maksimal kita yang Tuhan telah siapkan dan berikan bagi kita. poin yang pertama yang saya mau bahas adalah who we are in Christ. Jadi sebenarnya siapa diri kita di dalam Kristus? 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Catat baik-baik, di dalam ayat tersebut, 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama, ciptaan baru. Tapi kuncinya adalah, ia ada di dalam Kristus. Siapapun kita, jika kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yes, you are a new creation. Hal yang lama telah berlalu, dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menentukan siapa diri kita. Kita adalah baru, kita bukanlah pribadi lama yang direvisi, tapi kita benar-benar pribadi yang baru. Ada banyak dari kita, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita gak tinggalin bagage kita yang lama. We didn't drop our baggage. Kita bawa masa lalu kita, kita bawa semua yang menjadi beban kita, kita bawa apa yang menjadi luka-luka di masa lalu kita, dan kita gak pernah bisa tinggalin itu, sehingga, yes, kita terima Yesus, yes, kita punya manusia baru, tapi kita pakai manusia lama kita di dalam. Kita gak pernah tinggalkan dan tanggalkan apa yang menjadi manusia lama kita, dan kita selalu bergumul dengan apa yang ada di dalam kita, padahal kita menggunakan pakaian kita yang baru, yang di dalam Kristus. Dan ada banyak orang terjebak dengan itu. So, pertanyaan selanjutnya adalah, how can we be renewed? Bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dibaharui? Nah, inilah yang ada di dalam bacaan kedua kita minggu ini, ada di dalam kolose 3, ayat 3. Dan bacaan kedua minggu ini yang menjadi ayat kita, yaitu kolose 3, ayat 1-4. Nanti teman-teman semua boleh baca di rumah masing-masing, kolose 3, ayat 1-4. Dan yang akan kita ambil adalah kolose 3, ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan saya menemukan di dalam versi Amplified, yang menjelaskan dengan sangat baik, dari kolosian 3, verse 3. For you died to this world, and your new real life is hidden with Christ. Pada saat kita sungguh-sungguh mau menerima Kristus dalam hidup kita, kita harus siap meninggalkan identitas kita yang lama, untuk diganti dengan identitas kita yang baru. Yang serupa dengan gambaran dan tujuan dari pencipta kita. Tidak ada lagi hidup, tidak ada lagi kita hidup dalam hidup kita yang baru, tidak ada lagi kita yang hidup, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. saya ulangi lagi sekali lagi. Ketika kita mengganti identitas hidup kita, identitas diri kita yang lama dan yang baru, tidak ada lagi kita di dalam hidup kita yang baru, tetapi yang ada adalah Kristus. semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus harus menjadi otoritas dan pusat dalam hidup kita. ketika kita sungguh-sungguh terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita menerima Dia sebagai Tuhan, Master, Lord, dan kita menyerahkan otoritas hidup kita kepada Dia. Ketika kita menyerahkan otoritas hidup kita kepada Yesus, maka tidak ada lagi kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, maka hidup kita yang baru menjadi tersembunyi bagi kita. Kenapa tersembunyi? Karena kita bergantung penuh sama Dia, sama Yesus di dalam segala sesuatu, dan terkadang kita enggak pernah tahu apa yang terjadi. Saya banyak dalam hidup saya mengalami, saya enggak tahu apa yang terjadi besok hari. Minggu depan, bulan depan, saya enggak tahu. Dan ketika saya berjalan bersama Yesus, saya belajar untuk melepaskan pegangan tangan saya kepada kekuatan saya sendiri. Dan ketika saya belajar untuk melepaskan pegangan tangan saya kepada kekuatan saya sendiri dan berjalan bersama Yesus, maka saya masuk ke dalam petualangan baru di dalam hidup saya bersama Yesus. Dan petualangan baru bersama Yesus di dalam hidup saya seringkali mendapatkan hal-hal yang saya enggak duga sebelumnya. Kalau saya bisa berdiri di sini, saya bisa berbicara, bahkan di depan kamera, membimbing, mengembalakan satu komunitas, saya enggak pernah terpikir. Tapi lewat perjalanan bersama dengan Yesus, Tuhan membukakan satu langkah, satu lembaran demi satu lembaran. Dan hal itu menjadikan saya menemukan satu pengalaman baru. Dan saya enggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya nanti. Bulan depan, tahun depan. Dan saya tahu pasti adalah Tuhan menyiapkan sebuah masa depan bagi saya. Tuhan menyiapkan sebuah harapan bagi saya. Saya sangat percaya bahwa janjinya, rancangannya, rencananya, itu adalah rencana-rancana mendamai sejahtera dan bukan rancangan yang mencelakakan saya. Saya percaya di dalam perjalanan kita, hidup kita, itu enggak cuma berhenti ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pembaharuan dari kita adalah sebuah proses yang terus menerus. Oleh sebab itu, di dalam kolose 3 ayat 2, saya ambil lagi dari terjemahan Amplified, karena buat saya terjemahan Amplified ini waktu saya baca, memberikan saya perspektif-perspektif yang lebih luas dari suatu firman Tuhan. maka saya sangat senang dengan akitab terjemahan versi Amplified ini. Di dalam kolose 3 ayat 2 versi Amplified Bible, Santo Paulus mengatakan demikian, Set your mind and keep focus habitually on the things above. The heavenly things, not on things that are on the earth, which have temporal value. Jadi ketika kita menghadapi satu proses waktu kita terima Yesus, kita mulai mengenakan identitas baru kita, kita berjalan bersama Dia, itu enggak serta-merta prosesnya berhenti, teman-teman. Enggak serta-merta ketika kita udah terima Yesus dan after that semuanya selesai dan kita bisa hidup seenaknya. Proses untuk membaharui diri kita itu berlangsung terus-menerus. Mungkin sampai nanti kita dipanggil. Dan saya bukan bilang lagi mungkin, pasti berhenti ketika Tuhan memanggil kita. Karena pada saat itu dirasa Tuhan kita sudah siap, maka Tuhan akan memanggil kita. Dan kita bisa datang, kita bisa ketemu muka dengan muka dan mencipa kita. Dan teman-teman tahu enggak, momen itu adalah momen yang paling saya tunggu-tunggu. di dalam hidup saya, momen yang saya tunggu ketika saya merang Tuhan adalah momen di mana saya sampai satu saat nanti saya bisa ketemu muka dengan muka. Dengan sosok yang mencipta diri saya. Saya bisa ketemu dengan Bapak saya di surga. Muka ku ketemu dengan muka. Dan saya percaya pada saat itu proses hidup saya selesai. Tapi sebelum mencapai ke titik finish, ke garis finish, proses itu akan terus berlanjut. Proses itu akan terus berlangsung. Dan di dalam proses ini tidak bisa sedikit pun kita menyimpang. Karena ketika kita menyimpang, kita enggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Santo Paulus katakan buah hal Set your mind and keep focused habitually. Jaga pikiran kita dan tetapkan fokus kita kepada hal-hal yang di atas. Itu hal-hal yang Yesus ajarkan. Hal-hal yang Bapak kehendaki. Setiap waktu habitually harus menjadi satu kebiasaan. Bukan on off. Bukan hari ini taat besok enggak. Hari ini fokus besok enggak. Hari ini iya minggu depan baru. Enggak bisa teman-teman. Setiap saat. Dan saya ngerasain banget ketika saya tahu saya punya suatu habit. Dan saya setiap hari saya berusaha meluangkan waktu untuk berdoa. Saya meluangkan waktu untuk ketemu dia setiap pagi. Bangun tidur. Pertama kali saya meluangkan waktu untuk ketemu dia. Lalu saya baca firmannya. Bukan karena itu merupakan satu kewajiban buat saya. Karena saat ini itu adalah satu kebutuhan. Karena saya merasakan sekali ketika saya keluar dari jalur itu ketika saya enggak mulai ketemu dia. Enggak tetapkan dan jaga pikiran saya dan tetapkan fokus saya kepada Yesus. Hari-hari itu saya akan ngerasa sesuatu yang beda. Mungkin rasa khawatir mulai masuk. Mungkin rasa marah mulai masuk. Kesal. Mungkin juga pikiran-pikiran yang macam-macam. Dimana saya dulu terjerumus di dalam dosa seksual pornografi. Dan ketika saya enggak tetapkan fokus saya kepada Yesus. Maka pikiran-pikiran itu akan mulai muncul lagi. Oleh sebab itu saya ngerasa bahwa hal itu merupakan hal yang buat saya satu kebutuhan. Suatu yang penting buat saya. karena kalau enggak saya bisa keluar jahur. Dan setiap malam hampir setiap malam saya berdoa sama Tuhan seperti Raja Daud untuk Tuhan menilik menyelidiki hati saya. Untuk Tuhan boleh mengetes saya dan mengetahui pikiran saya. Agar saya enggak keluar dan menyimpang dari apa yang menjadi kehendaknya. Dan ketika kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus dan kita telah mati. Maka keterbatasan kita yang lama udah enggak berlaku teman-teman. Masa lalu kita menjadi tidak berarti lagi. Karena kita memiliki hidup yang baru. Masa depan yang baru di dalam Kristus. Kini hidup kita bukan lagi kita yang hidup namun Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan Yesus ingin menolong kita dan memberi kita kekuatannya dan kuasanya yang jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Teman-teman tahu enggak? A new creation di dalam ayat yang tadi kita bahas di atas di 2 Korintus 5 ayat 17 A new creation diartikan juga adalah jadi waktu kita terima Yesus kita menjadi ciptaan yang baru itu artinya kita juga terima janji perjanjian yang baru sama dengan Tuhan. Dan janji baru janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Janji Tuhan itu besar. Berkat Tuhan itu besar. Dan janji Tuhan kepada Abraham yang akan memberkati dia dan seluruh keturunannya pun akan berlaku bagi kita. Mau teman-teman diberkati dengan luar biasa? Maukah teman-teman punya hidup yang berkelimpahan bukan cuma hidup yang biasa-biasa saja? Saya tidak bicara di tempat ini berkelimpahan secara materi saja. tapi lebih daripada itu walaupun kita punya kelimpahan secara materi namun kalau kita tidak punya kelimpahan di dalam hati kita kasih damai sejahtera sukacita percuma punya uang banyak juga percuma kalau hidupnya tidak tenang tidak bisa tidur percuma insomnia kita punya banyak uang tapi kita tidak bisa beli kedamaian kita punya banyak uang tapi kita tidak bisa beli sukacita kita punya banyak uang tapi kita tidak bisa beli kasih karena kasih itu yang sesungguhnya hanya bisa kita dapatkan dari Yesus dari Bapak kita di surga yang memberi dengan cuma-cuma dengan dengan unconditional tanpa syarat ketika kita tahu betapa Bapak menyayangi kita ketika kita tahu siapa diri kita dan bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru terima satu perjanjian yang baru terima satu kekuatan yang baru di dalam Kristus dan bukan lagi kita yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam kita ini memungkinkan kita untuk mengukur hidup kita berdasarkan kemampuan Yesus bukan kemampuan kita sendiri kita bukan kita yang dulu kita bukan masa lalu kita kita adalah ciptaan baru dengan kasih karunia yang memperkuat kita kemampuan kita terbatas ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tapi kemampuan Yesus tidak terbatas teman-teman Tuhan Yesus memberi kita kemampuannya untuk menghasilkan apa yang tidak dapat dihasilkan orang lain jadi kita akan mampu untuk melakukan menghasilkan sesuatu yang orang lain tidak mungkin dapat hasilkan atau lakukan dan itu semua bukan karena kekuatan kita namun itu semua karena kemampuan dan kekuatan Yesus yang hidup dan berkuasa melalui diri kita itu kekuatan baru di Anda itu kekuatan baru itu kekuatan baru itu Yesus di dalam Anda the Holy Spirit is within you his own spirit is within you masa lalu kita dan masalah kita saat ini tidak membatasi hidup kita kita dapat mengatasi kesulitan apapun melalui kasih karunia Yesus tidak peduli seberapa besar atau tidak perkelakannya masalah tersebut teman-teman mungkin saat ini kita sedang mengalami kebibangan mungkin saat ini kita mengalami satu masa satu situasi yang tidak menentu kita gak tahu apa yang terjadi tapi teman-teman waktu kita percaya kita kenal kita tahu siapa diri kita sebenarnya siapa identitas kita siapa diri kita nilai diri kita dihadapan dia benar-benar kita punya satu kekuatan baru benar-benar kita punya satu harapan baru dan ketika harapan itu muncul kita percaya hidup kita gak ditentukan hanya sampai wabah covid ini tapi kita percaya bahwa hidup kita punya satu masa depan yang Tuhan Yesus Bapak di surga sudah siapkan buat kita dan situasi ini pembahasan kali ini sebetulnya sangat terjadi di dalam hidup saya saat ini karena wabah situasi virus covid-19 ini yang tidak memungkinkan saya untuk bicara secara langsung kepada teman-teman semua mengharuskan saya untuk memulai pembicaraan atau sermon preaching secara online dan jujur kalau saya boleh ngomong saya gak nyaman di depan kamera mungkin kalau teman-teman lihat di video saya yang pertama waktu saya nyanyi ala dasyat atau menyampaikan pesan sebelumnya teman-teman bisa lihat muka saya tegang banget dan saya ngerasa saya gak nyaman saya gak bisa saya bilang sama tim tim bilang kok dicoba saya bilang ya saya gak biasa di depan kamera bahkan saya bilang sama istri saya saya dipotret aja jarang di studio aja potret jarang saya gak biasa di depan kamera saya bilang aduh saya tegang banget saya gak tau tapi teman-teman dari tim membership bilang kok harus dicoba kok kita harus touch keep in touch sama kongregasi kita karena ada beberapa member-member dan beberapa umat-umat kita yang butuh makanan selain daripada makanan di dalam misah homili di dalam misah lalu saya bilang oke saya akan coba tapi tetap pergumulan itu terus terang buat saya tuh kaku banget dan waktu pertama saya mencoba itu saya tuh bener-bener yang aduh Tuhan ini bukan saya banget serius Tuhan bukan saya banget dan yang paling tau istri saya waktu ngambil dan sampai hari ini istri saya adalah adalah penolong yang luar biasa dia yang membantu saya shooting bahkan hingga saat ini istri saya selalu membantu saya untuk untuk merekam setiap renungan-renungan singkat di The T-Talk Series ataupun di sermon ini yang pertama dan saya bergumul teman-teman tapi waktu saya bergumul saya baca satu buku dan di dalam buku itu dia membahas tentang ayat ini dan ayat ini mengena buat saya dia bilang kamu itu ciptaan baru semua keterbatasan kamu itu menjadi gak berarti bukan karena kehebatan kamu bukan karena kekuatan kamu tapi karena Kristus yang ada di dalam kamu jadi kamu jangan pikir lagi bukan kamu yang bisa kamu tidak mampu kamu tidak nyaman tapi yang harus kamu mengerti adalah Kristus yang ada di dalam saya lah yang memampukan saya berhari-hari saya bergumul dengan firman itu terus di dalam buku itu dia bilang you are a new creation you are a new creation kamu bisa tidak ada lagi keterbatasan karena bukan kamu yang bekerja roh kudus yang bekerja bukan kamu yang bekerja tapi Kristus yang ada di dalam kamu yang memberikan kekuatan lalu saya bilang sama istri-istri saya mau tomat karena saya percaya bukan saya yang kerja karena saya percaya saat ini bukan kekuatan saya karena saya mau ngomong kalau saya mau bilang bahwa saya terbatas saya gak nyaman di depan kamera sebut tapi saya penciptaan baru kan saya bukan yang lama saya bukan versi Marcel yang lama yang direvisi saya adalah Marcel yang baru dan Marcel yang baru dengan Kristus yang ada di dalam saya memiliki kemampuan seperti yang Kristus miliki kalau pada zaman dulu Kristus Yesus mampu preaching di depan banyak orang maka saya pun dengan kekuatan dan kemampuan Yesus karena kasih karunianya saya pun pasti mampu pada saat itu saya bilang saya bicara sama istri saya saya mau saya beli perlengkapan saya mulai mempersiapkan tripod beli saya beli mic untuk bisa menghasilkan satu suara yang lebih baik kualitasnya dan saya bilang sama teman-teman membership saya bilang Pak saya mau coba saya mau belajar tapi saya tau bukan saya lagi tapi Kristus yang memampuan saya dan waktu saya coba pertama kali video pertama saya kirim teman-teman bilang kok masih kaku banget oh ya oke saya coba lagi kok mukanya jangan tegang gitu dong aduh saya bilang itu udah tiga kali empat kali take teman-teman terus dalam hati saya bilang I'm a new creation I'm a new creation I'm a new creation saya ciptaan baru saya ciptaan baru roh kudus engkau yang kerja roh kudus engkau yang taruh roh kudus engkau yang bekerja roh kudus engkau yang memampukan terus saya bilang oke saya mau coba lagi saya bilang practice makes perfect jadi teman-teman walaupun kita udah ada roh kudus di dalam hati kita di dalam diri kita walaupun kita udah ada Kristus tapi kita juga harus ambil bagian kita harus siapkan juga dari kita yang terbaik bukan cuman diam dan berserah tapi kita juga mulai ambil bagian saya coba take lagi saya coba ulangi lagi saya coba pasang mukanya lagi lebih rilek saya coba belajar kata-katanya dan akhirnya lahirlah video T-talk yang pertama khawatir waktu saya kirim temannya bilang udah oke kok udah bagus wah hati saya bersorak teman-teman haleluya akhirnya saya bisa lewatin satu video akhirnya saya coba lagi semangat saya bikin video yang kedua saya bikin video yang ketiga ketika teman-teman bilang kok kita pengen bikin celebration online sermon lebih panjang lagi kalau ada teman-teman dari kampus ministry internasional bilang bahwa kok misi di kita ya sermon online saya bilang oke saya mau belajar saya mau terus berlatih saya mau coba lebih lagi dan akhirnya saya mencoba dan semua ini mengubahkan saya saya gak tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saya ke depan namun satu hal yang pasti saat ini saya mau jalani hidup ini saya mau jalani apapun yang Tuhan mau siapkan rencana Tuhan saya mau belajar untuk rakan so teman-teman semua apapun yang sedang kita hadapi saat ini mungkin kita khawatir dengan permasalahan hidup kita terutama di tengah situasi saat ini dengan pandemi COVID-19 kita kebingungan akan apa yang terjadi nanti keluarga kita usaha kita pekerjaan kita pelayanan kita apapun itu kasih karunia Tuhan lebih dari cukup bagi kita we can do all things through Christ who strengthened me know who you are and you will have a life with a future and hope no matter how hard your life is stay strong stay whole stay healthy and God bless you in Jesus name Amen